Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang Kali ini kita akan meneruskan cerita yang sebelumnya Yaitu tentang Resi Dorna atau Resi Kombayana Di dalam cerita sebelumnya Resi Kombayana Sudah bertemu dengan Pandawa dan Kurawa Dan akan mulai mengajari mereka semua Bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun sebelum itu kita jangan lupa terus ingatkan kepada anda semua Untuk menekan tombol like, subscribe serta komen Dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya Dan mari kita simak ceritanya bersama-sama Cerita kita mulai yaitu dipasewakan negara Astina Resi Bisma sedang berdua dengan Resi Kombayana Membahas tentang kemajuan daripada murid-murid barunya Yaitu Pandawa dan Kurawa Kemudian Resi Bisma pun menanyakan Bagaimana perkembangannya kepada Resi Dorna Kemudian Resi Dorna pun menjelaskan Bahwasannya anak-anak Pandawa dan Kurawa Sudah mulai belajar dan menguasai keterampilan masing-masing Kemudian Dorna menambahkan Bahwa keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak Pandawa Sangat jauh di atas anak-anak Kurawa Khususnya yaitu Arjuna Yang sangat ahli di dalam merentangkan atau menembakkan busur panah Kemudian Bima sangat terampil di dalam memainkan gada Dan Yudhistira di dalam memainkan tombak Serta Nakula dan Sadewa Sangat terampil di dalam memainkan pedang Dan setelah melihat atau mendengarkan banyak sekali kemajuan Dari anak-anak Pandawa dan Kurawa Bisma pun sangat merasa senang Karena tentu saja anak-anak Pandawa dan Kurawa Yang nantinya akan menggantikan tahta Dan menjadi raja di negara Astina Dengan berbagai macam pujian itu Resi Dorna pun sangat senang Dan sangat bersemangat Di dalam kembali mengejar Atau mengajar Pandawa dan Kurawa Dan setelah sesaat perbincangan Yang sangat menyenangkan tersebut Kemudian Resi Dorna pun kembali Untuk mengajar Pandawa dan Kurawa Kemudian sesampainya Resi Dorna Di tempat latihan Pandawa dan Kurawa Dorna pun kemudian Langsung meminta kepada anak-anak Untuk melakukan perang tanding Perang tanding ini adalah Untuk sejenis latihan Untuk mengetes kemampuan masing-masing Yang akan dinilai oleh Sang Resi Dorna sekaligus Pertandingan yang pertama adalah Adu ketangkasan memakai gada Yang pertama maju adalah Duryudana melawan Arya Bima Atau Beratasena Tentu saja keduanya sangat ahli Di dalam memainkan gada Dan akhirnya bertemu Untuk dites kemampuannya masing-masing Di dalam perang menggunakan gada Kemudian pertarungan pun terjadi Antara mereka berdua Yang awalnya pertempuran itu Hanyalah pertempuran Sebatas latihan semata Namun lama-kelamaan Menjadi semakin ganas Dan semakin mencekam Lama-kelamaan pertarungan itu Menjadi sungguhan Dan tidak kelihatan bahwa itu Adalah sebuah latihan Tentu saja masing-masing Duryudana dan Bima Membawa amarahnya pribadi Sehingga menyangkut pautkan Dengan latihan Agu-adu gada tersebut Melihat kejadian tersebut Kemudian pertarungan pun Dihentikan Dan dipisahkan oleh Bambang Aswatama Bambang Aswatama adalah Merupakan anak Daripada Residorna Yang sebelumnya kita ceritakan Yang dimana pada Kesempatan kali ini Aswatama sudah berumur Remaja dan sebaya Dengan Pandawa dan Kurawa Tentu saja Residorna Sangat marah kepada Kedua muridnya Yang seharusnya ini Hanya untuk latihan semata Namun malah membawa Emosi-emosi pribadi Lalu kemudian Demi mengubah suasana Kemudian Residorna pun Menyuruh atau Meminta kepada Arjuna Untuk menunjukkan Kebolehan-kebolehannya Di dalam menembakkan panah Arjuna pun Kemudian dituduhkan Untuk menembak Sebuah sarang burung Yang sudah kosong Di tempat yang sangat jauh Tentu saja Pohon itu sangat jauh Dan sangat tinggi Namun Dengan kemampuan Arjuna di dalam Merentangkan panah Sarang burung itu pun Dapat ditembak Dengan mudah Lalu kemudian Ditunjuknya Sarang burung yang lain Dan Arjuna pun Bisa dengan mudah Tepat sasaran Mengenai sarang burung Tersebut Namun Pada kesempatan Kali itu Di tempat yang Tidak terlihat Aradea Melihat Latihan Daripada Pandawa Dan Kurawa Aradea adalah Seorang pemuda Yang kemarin Pernah kita ceritakan Yaitu Seorang anak Daripada Kusir pengurus kuda Di negara Astina Aradea yang melihat Kejadian dan Kemampuan Arjuna Kemudian Menghampiri Daripada Residorna Dan Kemudian Meminta Untuk Diajari Kemampuan Kemampuan Tersebut Namun Namun Tentu Saja Residorna Menolak Karena Residorna Sebelumnya Sudah Bersumpah Bahwasannya Dia hanya Akan Melatih Para Pangeran Di Negara Astina Lalu Kemudian Dengan Merasa Kecewa Aradea Pun Pergi Dan Bersumpah Bahwa Dia Akan Berguru Kepada Siapapun Dan Akan Melebihi Kesaktian Pandawa Dan Kurawa Kemudian Cerita Berubah Di Malam Harinya Ketika Residorna Tidak Bisa Tidur Dan Akhirnya Terbangun Oleh Sesuatu Kemudian Menyaksikan Bahwa Di Lapangan Tempat Dia Latihan Ada Seseorang Yang Sedang Latihan Menarik Panah Orang Itu Setelah Didekati Adalah Arjuna Yang Terus Berlatih Di Malam Hari Lalu Kemudian Setelah Dihampiri Oleh Residorna Arjuna Pun Kemudian Mengatakan Kepada Sang Guru Bahwasanya Dia Tetap Ingin Berlatih Arjuna Ingin Mencontoh Sang Kakak Yaitu Arya Bima Yang Melakukan Makan Di Tengah Malam Dan Ketika Ditanya Oleh Arjuna Kenapa Bima Makan Di Tengah Malam Dan Di Dalam Kelap Gulita Kemudian Bima Pun Mengatakan Sesuatu Yang Membuat Arjuna Tertegun Yaitu Tangan Pun Memiliki Sebuah Mata Yang Tidak Akan Pernah Salah Memasukkan Nasi Kedalam Mulut Dan Begitulah Alasan Mengapa Arjuna Terus Terusan Latihan Walaupun Sudah Tengah Malam Kemudian Residorna Pun Sangat Terharu Melihat Keteguhan Dan Keuletan Dari Muridnya Itu Dan Kemudian Bersumpah Dan Berjanji Kepada Sang Murid Bahwasanya Residorna Akan Menjadikannya Seorang Pemanah Yang Sangat Sakti Dan Tidak Ada Yang Bisa Menandinginya Dan Kemudian Sumpah Itu Sangat Dijunjung Dan Dipegang Erat Oleh Dorna Dan Disaksikan Dan Diharap Harapkan Oleh Arjuna Sang Murid Kesayangan Daripada Residorna Kemudian Cerita Kembali Berubah Di Siang Hari Yaitu Ketika Disela-sela Berlatihnya Pandawa Dan Kurawa Di Luar Tempat Latihan Ada Yang Memperhatikan Orang Itu Adalah Sang Raja Muda Yaitu Prabu Ekalaya Dari Negara Paranggelung Sang Prabu Ekalaya Yaitu Sang Tertegun Dan Sang Menggemari Atau Mengidolakan Kepada Residorna Dan Sang Ingin Dilatih Oleh Residorna Namun Karena Kejadian Aradea Kemarin Yang Tentu Saja Ekalaya Pun Melihat Kejadian Tersebut Sehingga Niatnya Untuk Berguru Kepada Residorna Diurungkan Residorna Tidak Mau Menerima Murid Selain Daripada Pangeran Di Negara Astina Lalu Agar Bisa Menguasai Ilmu Ilmu Yang Dia Lihat Dari Residorna Kemudian Dia Pun Membuat Sebuah Patung Yang Menyerupai Residorna Sang Prabu Ekalaya Terus-terusan Berlatih Sambil Memperlihatkan Kemampuannya Kepada Sang Patung Seolah-olah Dia Sedang Diajari Oleh Sang Residorna Namun Lama-kelamaan Kemampuan Ekalaya Yang Memang Berbakat Di Dalam Merentangkan Panah Semakin Terasah Dan Semakin Terampil Kesaktiannya Di Dalam Merentangkan Panah Ternyata Melebihi Arjuna Dan Sangat Berbakat Di Dalam Menembak Sasaran Dan Lama-kelamaan Kemampuannya Pun Semakin Meningkat Begitulah Cerita Tentang Bambang Ekalaya Dan Patung Residorna Suatu Hari Ketika Residorna Sedang Berjalan-jalan Bersama Arjuna Yaitu Diluar Panepokan Tempat Mereka Latihan Mereka Pun Dikejutkan Dengan Adanya Sebuah Patung Patung Tersebut Menyerupai Wajah Daripada Residorna Namun Tidak Tau Dari Mana Asalnya Patung Tersebut Kemudian Tak Lama Berselang Datanglah Sang Prabu Ekalaya Yang Seperti Biasa Datang Untuk Latihan Di Tempat Itu Lalu Kemudian Terlihat Residorna Terlihat Menjelaskan Apa Yang Terjadi Ternyata Selama Ini Bambang Ekalaya Berlatih Dan Kemudian Mengakui Bahwa Dirinya Sudah Bisa Jurus Yang Dorna Ajarkan Kepada Para Pandawa Dan Kurawa Lalu Kemudian Arjuna Pun Merasa Tertantang Di Dalam Jurus Berentangkan Panah Dan Kemudian Mengajukan Atau Menantang Kepada Ekalaya Ekalaya Kemudian Diminta Untuk Memanah Mulut Seekor Anjing Yang Sedang Melintas Dengan Tiga Anak Panah Dan Kemudian Tidak Satupun Dari Anak Panah Tersebut Kecuali Terkena Tepat Sasaran Kepada Mulut Anjing Tersebut Arjuna Dan Resi Kombayana Atau Residorna Tentu Saja Sangat Tertegun Dan Terkejut Dengan Apa Yang Mereka Lihat Kemudian Arjuna Pun Berbisik Kepada Residorna Dan Menagih Daripada Janji Yang Pernah Dia Katakan Arjuna Mengingatkan Bahwasannya Dorna Sudah Berjanji Bahwasannya Dia Akan Menjadikan Arjuna Sebagai Pemanah Yang Nomor Satu Namun Di Depannya Ada Seorang Pemanah Yang Lebih Jago Daripada Arjuna Resi Kombayana Pun Karena Sudah Bersumpah Kemudian Menenangkan Arjuna Dan Membuat Sebuah Siasat Atau Rencana Kepada Bambang Ekalaya Kemudian Dorna Pun Menghampiri Ekalaya Dan Kemudian Berbicara Kepada Ekalaya Kemudian Dorna Pun Dengan Sengaja Menagih Imbalan Atas Apa Yang Sudah Ekalaya Ambil Dari Resi Dorna Resi Dorna Beralibi Bahwasannya Ilmu Ilmu Yang Sudah Dia Dapatkan Harus Dibayar Dengan Sesuatu Yang Setimpal Kemudian Bambang Ekalaya Karena Sudah Sangat Mengagumi Resi Dorna Jangankan Harta Dan Kekayaan Seisi Negaranya Pun Akan Dia Berikan Kepada Resi Dorna Apabila Diminta Oleh Sang Resi Lalu Kemudian Resi Dorna Pun Menyadari Bahwa Kemampuan Ketepatan Di Dalam Merantangkan Panah Adalah Berasal Dari Cincin Di Ibu Jarinya Cincin Tersebut Adalah Ali Ali Amfal Yang Merupakan Sebuah Pusaka Milik Ekalaya Lalu Kemudian Resi Dorna Pun Meminta Kepada Ekalaya Untuk Menyerahkan Ali Ali Ampal Namun Alangkah Disayangkan Ali Ali Ampal Tersebut Tidak Bisa Dilepaskan Daripada Jari Bambang Ekalaya Karena Susah Dilepaskan Kemudian Jari Daripada Bambang Ekalaya Diminta Oleh Resi Dorna Untuk Diputuskan Prabu Ekalaya Yang Sudah Sangat Kagum Kepada Resi Dorna Kemudian Mengiakan Apa Yang Resi Dorna Mau Kemudian Jari Yang Ada Ali Ali Ampal Di Dalamnya Diputuskan Oleh Sang Prabu Ekalaya Namun Seketika Pula Ekalaya Kemudian Mati Seketika Dicabutnya Jari Yang Berada Ali Ali Ampal Di Dalamnya Kemudian Membuat Ekalaya Mati Dan Kemudian Bambang Ekalaya Pun Menjadi Arwah Gentayangan Dan Kemudian Apabila Datang Suatu Hari Nanti Ajal Dorna Akan Tiba Maka Bambang Ekalaya Akan Menjadi Pelantaranya Dan Begitulah Kematian Daripada Prabu Ekalaya Yang Yang Nantinya Akan Menjadi Jikal Bakal Kematian Resi Dorna Di Dalam Perang Berata Yuda Sedangkan Untuk Arjuna Sendiri Kemudian Diberikan Jari Yang Ada Ali Ali Ampal Di Dalamnya Kemudian Jari Bambang Ekalaya Menyatu Kepada Jari Arjuna Di Tangan Kiri Dan Itulah Mengapa Tangan Arjuna Sebelah Kiri Memiliki Enam Buah Jari Terima Kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Dan Terus Memberikan Dukungan Kepada Channel Ini Dengan Menekan Like Subscribe Serta Comment Dan Bagikan Video Ini Sebanyak Banyaknya Kita Akan Kembali Lagi Di Dalam Cerita Selanjutnya Sampai Jumpa